Kehilangan satu tangan karena kecelakaan kerja bukan halagan untuk Bolo Trianto meraih prestasi. Meski sempat berada di titik terendah, karena kondisi yang dialami, Bolo bangkit dan menjadi update para syuting Indonesia yang pertama kali bisa menembus para limping. Konsentrasi dan fokus. Inilah kata kunci disampaikan Bolo Trianto dalam melakuni perannya sebagai atlet para syuting. Atlet yang akrab di Sapa Bolo merupakan salah satu atlet Indonesia yang kini tengah mengikuti pelatas di kota Solo, Jawa Tengah bersama empat atlet lain yang disiapkan untuk maju ke Asian Paragames Hwangzu. Dengan konsentrasi dan fokus, Bolo membidik sasaran objek tembaknya. Ini merupakan latihan scoring yang digunakan sebagai salah satu strategi dalam mempersiapkan diri menuju Asian Paragames. Sedikitnya ada 60 peluru yang disiapkan untuk 6 seri menembak. Dalam 1 kali seri disediakan 10 butir. Latihan ini dilakukan semirip mungkin dengan saat Asian Paragames Hwangzu. Jika menengok perjalanan Bolo menjadi atlet para syuting, butuh perjuangan panjang dan mengharuhkan. Sebelum menjadi atlet andalan Indonesia cabang olahraga para syuting, Bolo merupakan salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan pakan ternak. Pada tahun 2001, kejadian tragis menimpa Bolo. Tangankarannya mengalami kecekan kerja dan terpaksa harus diamputasi. Kejadian inilah yang membuat atlet yang kini berusia 40 tahun mengalami titik balik. Setelah sempat merasa dalam titik terendah karena dipandang sebelah mata oleh lingkungannya. Habis keselakaan kerja, tangan saya diamputasi ini, saya kayak apa ya? Dikucilkan saya dari lingkungan, terus kayak orang tersisihkan, terus dari keluarga juga ada support dari keluarga, dari kakak, dari orang tua. Itu yang bikin saya ada greget, terus saya ingin masuk ke RC itu. Di situ di RC itu kan ada keterampilan, keterampilan kerja. Di situ saya mau, oh saya harus bisa kerja seperti teman-teman yang lain. Saya pribadi semoga nanti di tahun ini dan tahun depan bisa meraih prestasi yang terbaik. Namun atas dukungan keluarga, Bolo pun bangkit kembali mencari pekerjaan. Hingga di tahun 2003, ia mengenal NPC hingga akhirnya masuk dalam cabur atletik. Saat itu ia mengikuti seleksi para games Vietnam dan mendapatkan medali emas dan perunggu. Di tahun 2009, pensiun dari atletik karena usia Bolo pun kemudian menjadi asisten pelatih di Jawa Tengah Atletik. Pada tahun 2015, ia tertarik dengan cabang warga baru yakni parashooting. Kemudian Bolo ikut seleknas dan mewakili Indonesia di Singapura sampai menempatkan satu medali perak dan satu medali perunggu. Tahun 2018, Asian Paragames di Jakarta. Ia masuk delapan besar peringkat lima. Tahun 2019, single event Australia lolos mengikuti Paralympic Games di Jepang. Kemudian tahun 2022, ia juga lolos atlet pertahunan Indonesia yang lolos Perlumpede 2024 Games di Paris. Kini Bolo meraih ranking WSPS peringkat 4 dunia. Sedikitnya ada 23 medali sudah Bolo sembahkan untuk Indonesia. Jika masih di resah maksimal, Bolo masih akan bertahan di cabur menembak dan dirinya berharap tahun ini dan tahun depan bisa meraih prestasi yang terbaik. Dari Solo, Jawa Tengah, Sipian Toro melaporkan.